Intro Intro Oke cuy Balik lagi bersama saya di Arivideos Mungkin kali ini adalah pertama kalinya saya membuat video di malam hari karena saya sedang sedang melihat hasil video Mungkin di nombor kalau saya bahas topiknya yaitu mengenai gangster karena sekarang lagi waraknya warak banget itu gangster entah kenapa dan apa penyebabnya membuat para gangster itu kembali hadir tapi sebenarnya logikanya para gangster itu pasti akan mengincar ada yang mereka incar dan pasti mereka mempunyai target kalau dari saya saran dari saya saya sih gini usahakan sebisa mungkin kalau kalian gak ada keperluan yang sangat-sangat penting jangan pulang terlalu larut malam itu pesan saya jangan pernah kalian pulang terlalu larut malam kalau misalnya memang kalian gak ada suatu hal yang sangat-sangat penting banget tuh jangan saya bilang karena apa ya sebenarnya walaupun gimana pun walaupun gak ada isu tentang gangster segala macem kalau bisa jangan sampai kalian pulang malam karena itu juga membahayakan diri kalian juga takutnya kalian juga ngantuk juga kalau terlalu malam wow banyak banget kayak ada seorang kayak ada seorang yang nabrak tuh gue gak tau sih wah sini agak macet sih nah terus selain itu juga dari segi apa ya kalian juga pas ngemudi usahakan sih sebenarnya kalau gue benar usahakan kalian tuh terlihat sangat segar badan kalian jangan sampai kalian tuh terlihat kayak emas nah disitu juga makanya kalau sebisa mungkin ya nah disitu juga kalau makanya kalau sebisa mungkin saya kasih saran sama segala sama kalian misalkan kalau kalian lagi mengendarak tuh benar-benar lagi sekur gitu jadi gak kelihatan kalian tuh lagi lemes gitu loh terus juga sebenarnya kalau misalkan kalian pulang malam gas aja sekenceng-kencengnya gas sedalam-dalamnya biar kalian dalam keadaan cepatan tinggi biar selamat dan segala macem oke itu bisa menjelaskan salah satunya tapi di salah satu sisi lain lihat juga gitu loh kalian juga mempunyai risiko yang tinggi ketika kalian mengendali sebuah kendaraan dengan kesempatan tinggi terutama di jalan-jalan raya yang yang pada umumnya biasa bukan di sirkuit ataupun dimanapun gitu ya karena gini loh yang namanya jalan raya siapa aja bisa pakai siapa aja bisa lewat iya gak? oke kan? sekarang gini kalau misalkan tiba-tiba kalian ngegas dengan sekenceng-kencengnya terus tanpa kalian sadari gak tahunya ada yang lewat atau nyebrang wah itu sangat fatal saya bilang fatal banget nah asal dan juga banyak yang bilang gini kan kalau lu udah pulang malem ada lampu merah terobos aja coy pusat itu iya sih oke sih gak masalah terobos tapi salah satu sisi liat-liat juga jangan merobos dengan keadaan lu bodoh banget gitu loh dalam artian gini loh jangan sampai lu merobos lampu merah itu tapi lu gak ngeliat dulu situasi di sekitarnya jadi lu terobos pengen terobos aja gitu loh sama aja lu bunuh diri dengan cara yang bigo gue bilang sorry gue ngomong kasar karena apa yang gue liat kadang-kadang gitu dia gak enggak jadi lampu merah dia main toko bos aja dan inget ya yang namanya rambu lalu lintas itu lampu lalu lintas juga kalau misalkan dia warnanya kuning aja gitu ya kedip-kedip kuning aja gak ada merah gak ada hijaunya itu tandanya tuh kalian harus hati-hati bukan berarti kalian bisa sepuasnya jalan terus tapi inget pengertian dari lampu warna kuning itu tandanya hati-hati loh jadi kalian juga harus hati-hati usahakan juga kalau misalkan kalian lewat lampu merah ataupun semua persimpangan usahain sih gue bilang eh jaga kecepatan kalian atau turunin kecepatan kalian karena jangan tentang-tentang sepi terus kalian makin tancap gas sumpah itu pelakuan yang hal bodoh gue bilang nah itu juga salah satunya jadi gue sih saran aja kalau kalian yang pulang malem eh gini loh usahain pertama akunis fisik kalian emang seger terus salah satu sisi lain juga usahakan kalian menggunakan perlengkapan yang lengkap boleh dari helm seron tangan jaket dan sebagainya deh pokoknya ya safety gear kalian lah kalian pakai gitu loh nah kalian juga pakai itu biar kalian aman juga kok karena apa sekarang gini orang yang pakai safety gear aja belum tentu aman contohnya siapa Valentino Rossi aja yang udah pakaian yang selengkap itu coba gak bisa kan ya tetep aja tetep aja ada cederanya kan gak bisa jadinya gitu loh jadi ya usahakan selalu bisa mungkin kalian menggunakan pakaian yang perlengkapan yang safety untuk diri kalian gitu loh terutama gue sih saranin helm dan kalau bisa sih gue bilang gini loh kalau misalkan kalian pakai helm usahakan bagi kalian ya usahakan helm full face kenapa gue lebih prepare kalau helm full face itu karena dia lebih safety gue bilang karena dari segi keamanannya udah teruji gitu kenapa helm full face sekarang gini emang ada balapan MotoGP kalau gak Moto2 ataupun motor balap yang resmi pakai helm full face eh pakai helm yang half face gak ada kan mereka semua pasti pakai helm yang full face karena apa dari situ sudah teruji dari segi safety nya gitu loh jadi gue saranin sama kalian ya usahakan pakai helm yang full face gitu loh ya kecuali kalau kalian emang jalannya gak terlalu jauh-jauh mungkin kayak meger lah ya katakan jalan-jalan deket ngapain sih pakai yang full face karena gerah atau segala macem ya it's okay fine karena jalurnya juga deket sekarang ini kalau misalkan kalian dalam kategori jalannya agak lumayan kalau kalian jalannya agak lumayan ya gue saranin sih pakai full face karena biar bagaimanapun full face adalah yang teruji keamanannya gitu loh dan yang pasti jangan lupa ada keterangan SNI nya itu udah pasti bahkan kalau yang bagus lagi ya udah ada DOT nya sih hehehe ataupun yang standar internasional lah kalian tau loh pasti nah terus juga sebenernya kalau gue bilang ya gangster itu apa sih ya sesuatu hal yang perlu kita waspadai perlu cuman jangan terus jadi kayak beban pikiran yang apa yang sangat terlalu gitu loh itu gak baik juga gue bilang jadi ya usahakan ya biasa-biasa aja sih karena apa kalau kalian bersih-bersih aja mereka juga pasti akan menganggap wah udah lah buat apa jadi gangster sih gue bilang gitu loh cuman sih ya gue bilang sekarang ini ya intinya sih gini sih buat apa kalian pulang malam-malam kalau kalian gak perlu ingat loh angin malam juga sebenernya gak baik gitu loh nah ini gue sebenernya kenapa gue pulang malam karena gue telah tadi jam kuliah gue ada yang selesainnya sampai sore setengah enam lebih gitu kan ya sekalian aja sekalian buka puasa kan jadi ya hitung-hitung sekalian muvlog lah kalau kali nyobain di malam hari kayak gimana sih hasil gambarnya tuh jadi ya itu aja sih tips-tips dari gue ya sebenernya one tip juga sebenernya sih kayak masukan merupakan saran sih kalau gue bilang karena ya gimana ya dibilang perlu gak perlu karena ya kalian tau sendiri sekarang lagi maraknya sampai-sampai orang itu pada takut gitu untuk keluar malam itu kayaknya sesuatu hal yang sangat ditakuti gitu menurut gue ya boleh takut boleh waspada tapi jangan berlebihan gitu loh karena kalau berlebihan akan membawa dampak yang gak baik juga buat diri kalian tuh ya oh iya sama satu lagi masukan dari gue ya kalau bisa kalau memang kalian pulangnya malam usahain bareng-bareng sih jangan jangan sendirian apalagi kalau kalian dapat jalan dulu yang terkenal sepinya wah itu jangan deh gue bilang jangan itu mencelakakan diri kalian sendiri tapi ya selama gue berkendara sih pernah waktu itu gue waktu dulu pernah pulang jam 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 apa ya jam jam 3 pagi pernah gue pulang jam 3 pagi tapi alhamdulillah aman-aman aja buat gue gitu loh ya karena di salah satu sisinya juga sebelum gue berkendara gue pasti selalu berdoa minta keselamatan gitu loh karena setiap kalian kemana-mana usahakan kalian tuh selalu berdoa sih karena bagaimanapun dengan doa bisa bisa membawa kalian kepada keselamatan itu aja menurut gue jangan lupa intinya untuk berdoa aja karena ya itu tuh doa kekuatan yang paling besar ya mungkin itu aja sih tips-tips dari gue dan juga masukan-masukan dari gue mungkin videonya cukup sekian aja ya dari gue dan kalau misalkan kalian ada masukan-masukan lain silahkan kalian komen di bawah terus juga jangan lupa like video ini terus juga jangan lupa di share ke temen-temen kalian biar tahu bagaimana cara apa menangkapi dengan adanya gangster-gangster ini gitu loh ya mungkin cukup sekian video dari gue sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya oh iya jangan lupa tetep berhati-hati ketika kalian di jalan dan juga tetep waspada dengan sekeliling kalian karena yang berkendara bukan kalian sendiri karena banyak orang-orang juga berkendara di sekitar kalian dan juga banyak juga para perjalan kaki yang menggunakan jalan juga yang mereka juga punya hak untuk jalan itu oke sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya ya sekian dari video gue dan sampai jumpa dadah